Melonjaknya kembali COVID-19 di Bali menyebabkan ditundanya pembelajaran tatap muka di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Namun untuk pendidikan tinggi masih belum ada aturan dari pemerintah pusat. Jika diberlakukan terhadap perguruan tinggi, seyogjanya dilakukan dengan kombinasi daring dan luring. Menurut Rektor Universitas Mahadewa Indonesia Madeswarte, tertundanya PTM di tingkat dasar hingga atas akan berpeluang melandaikan penyebaran COVID-19. Sementara jika hal tersebut diberlakukan di tingkat perguruan tinggi, sebenarnya tidak masalah jika dilaksanakan secara daring, lantaran mahasiswa telah memahami teknologi informasi dengan baik. Ia berpendapat pendidikan di perguruan tinggi sebaiknya menggabungkan daring dan luring, lantaran pembelajaran daring susah untuk memantau dan memberikan pendidikan karakter pada mahasiswa. Sedangkan jika dilaksanakan secara luring dapat mendidik karakter mahasiswa dengan langsung. Kalau di dunia pendidikan perguruan tinggi, itu tahun ajaran barunya bulan September, ada peluang untuk menekan melandaikan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kalau sampai seperti itu misalnya, kalau di perguruan tinggi, sebetulnya tidak begitu masalah. Karena mahasiswa itu rata-rata sudah menguasai IT, tidak masalah. Tetapi kalau beri pertanyaan kepada, kalau saya berpendapat, baiknya di hybrid, digabung. Luring dan daring. Kenapa? Sebabnya daring, rasanya masih lebih baik luring, tetap muka. Kenapa? Karena kita bisa di situ, terutama kan mahasiswa-mahiswa yang masih, yang baru jadi mahasiswa itu kan perlu juga diarahkan, harus bentuk karakternya juga. Ini kan berkata dengan pendidikan karakter gitu. Kalau saya, kalaupun harus misalnya dituna, tetap hal-hal yang khusus, tetap diberikan luring atau dita muka. Ditambahkannya dengan kondisi pandemi ini juga memberikan hikmah dalam pendidikan, yakni seluruh mahasiswa dan dosen dapat memahami dengan baik teknologi informasi. Agar pandemi ini cepat berlalu, masyarakat diharapkan tetap wajib mentaati protokol kesehatan atau PROKES 6M, pola hidup sehat bebas COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan-aturan pencegahan COVID-19. Indrawan Bali TV